Peresmian Mosola yang di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Batulicin, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dirjen Badilum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bambang Mianto, turut disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, dan Sekretaris Daerah Kebupaten Tanah Bumbu, Dr. Haji Ambo Saka, MPD. Selain peresmian, acara dirangkai pula dengan buka puasa bersama, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat terawih berjamaah, serta penyerahan bantuan kepada 25 orang anak yatim. Pertama-tama kami mewakili keluarga besar pengadilan negeri Batulicin mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang mulia Bapak Dirjen Badilum, Bapak Haji Bambang Mianto, SHMH, yang telah berkenan hadir dan berkunjung dalam rangka kunjungan kerja sekaligus pengginaan di pengadilan negeri Batulicin ini. Mudah-mudahan kunjungan dan arahan dari Bapak, pengadilan negeri Batulicin ke depannya akan semakin unggul. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah renovasi musola Al-Hakim telah rampung dan berdiri dengan cukup mudah, sehingga kehadiran musola ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat, khususnya bagi aparatur pengadilan negeri Kabupaten Negeri Batulicin. Bangunan musola ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Tanah Punggu dalam hal ini Pak Bupati beserta jejaran. Sementara sekretaris daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik dengan telah selesainya renovasi musola pengadilan negeri Batulicin. Bapak Jirja dan Bapak Ibu yang selamat di atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Bapak Bumbu yang selamat di atas nama pemerintah daerah. Bapak Ibu yang selamat di atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Bapak Bumbu yang selamat di atas nama pemerintah daerah. Bapak Ibu yang selamat di atas nama pemerintah daerah dan selamat di atas nama pemerintah daerah. Bapak Ibu yang selamat di atas nama pemerintah daerah dan selamat di atas nama pemerintah daerah dan selamat di atas nama pemerintah daerah. Pada kunjungan kerja Dirjen Badilu Mahkamah Agung RI tersebut Terut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Hakim Tinggi Pengawas Daerah Batu Licin dan Kota Baru Unsur Porkopimda Kebupaten Tanah Bumbu Tim Liputan, Duta TV, Tanah Bumbu